Intro Pelarian Hasbullah harus berakhir setelah hampir satu pekan buron. Ia ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di wilayah Kopaten Sidrab. Hasbullah dengan tangan terikat langsung digiring ke Mapores Palopo untuk dimintai keterangan lanjutan. Pelaku yang juga residivis curanmor ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya usai membunuh seorang perempuan di Kelurahan Songka, Kecamatan Warat Selatan pada 11 Agustus lalu. Polisi mengungkap motif kasus pembunuhan berawal dari utang-piutang antara korban dan pelaku. Pelaku sakit hati kepada ucapan korban saat menagih pembayaran. Emosi, tersangka langsung menyerang korban dengan senjata tajam. Akibatnya korban tewas dengan 20 luka tusukan. Motif pelaku yaitu bermasalah hutang-piutang yang mana pada saat itu korban itu datang ke... Korban menagih hutangnya kepada pelaku, namun pelaku hanya bisa menyambuki Rp350.000. Dengan adanya ucapan Rp350.000, korban merasa kecewa sehingga korban menyampaikan perkataan yang menyinggung perasaan pelaku. Tersangka kini hanya bisa menyesali perbuatannya di balik jeruji besi Seltanan Mapores Palopo. Ia terancam pasal pembunuhan dengan hukuman minimal 15 tahun penjara. Amran Amir, Kompasivi Palopo, Sulawesi Selatan. Kompasivi Palopo